Dua desa dilanda kekeringan, Humas Polda Kalteng bagikan bantuan air bersih 10.000 liter untuk masyarakat. Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah membagikan bantuan air bersih sebanyak 10.000 liter bagi masyarakat di pinggiran Kota Palangka Raya pada Rabu-Tanggal 4 Oktober tahun 2023. Kegiatan pembagian air bersih yang bertempat di Kelurahan Kameloh Baru dan Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya tersebut dipimpin langsung Kabidumas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji, SIK, MSI dan diikuti personel Bidumas serta dihadiri Lurah Kameloh Baru Ruliesenti dan Lurah Bereng Bengkel Ahmad Riyadi. Kegiatan ini digelar sebagai wujud kepedulian Polri khususnya Polda Kalteng kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dalam rangka menyambut hari ulang tahun Humas Polri yang ke-72. Saya terima kasih pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan serta pembagian air bersih ke warga yang terdampak akibat mesir kemarau ini. Setidaknya dalam rangka rangkaian kegiatan hari ulang tahun Humas Polri ke-72. Ini menjadi komitmen Polri untuk berempati kepada seluruh masyarakat khususnya di Polda di wilayah Kameloh Tengah yang terdampak akibat kemarau panjang. Ini sebagai wujud bahwa kita hadir di masyarakat untuk membantu kesusahan masyarakat dalam penggunaan air. Baik, terima kasih kami mewakili warga masyarakat pembagian kemarauan Kameloh Baru ini. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepolda Kalteng dan timnya yang sudah mengirimkan bantuan kepada warga kami di sini. Ini berupa air bersih yang memang pada saat ini sangat kami perlukan, sangat warga kami perlukan karena memang musim kemarau dan juga adanya karhutlah di daerah kami ini. Dengan adanya kegiatan ini kami dari masyarakat pembagian menurutkan keempatan dengan adanya air bersih yang diberikan kepada kami. Mengingat keadaan kami, air sungai surut dan lainnya sehingga ini sangat diperlukan untuk warga kami. Terima kasih telah menonton!